Intro Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kembali menggelar press release kasus narkotika yang berhasil diungkap pada periode Januari 2019 yang bertempat di lobi utama gedung BNN Jakarta. Kepala BNN Komjenpol Heru Winargo menjelaskan penangkapan yang dilakukan oleh tim gabungan antara TNI, BNN, Dirjen, Bia dan Cukai dan Kemenkumham. BNN dalam hal ini berhasil meringkus 9 orang tersangka dan menghadirkannya dalam press release. Pihak yang berwajib berhasil mengamankan 73,949 kg sabu dan 10.000 budir pil ekstasi jaringan internasional di perairan Ajektara. Kemudian dari Medan, BNN juga berhasil mengamankan 24 bungkus narkotika jenis sabu seberat 25,85 kg di dalam mobil pickup dan sebanyak 16 bungkus seberat 17,23 kg yang disembunyikan di dalam rumah. Selain itu terkumpul ganja seberat 1,4 ton dari hasil pengembangan yang merupakan kiriman dari sindikat Aceh. Kini para tersangka dicerat dengan pasal 114 ayat 2, subsider pasal 111 ayat 2, subsider pasal 132 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara atau seumur hidup. Di perairan kita bisa mengungkap perdanaan ganja dengan berat 1,4 ton berhasil yang manggam bersama dengan 5 orang tersangka pada hari 133 Januari mau di peninggupan ganja tersebut dilakukan dengan memetak kiriman menjadi dua yaitu menggunakan jalur darat dan jalur udara setiap kargo. Guna mengelabui petugas keseluruhan barang bukti selanjutnya berhasil disita oleh petugas gabungan di tiga lokasi berbeda yaitu di kargo Bandara Soekarno-Hatta, di Depok, dan di Bogor, Yawarat. Teknologis penangkapannya berawal dari informasi tim gabungan melakukan penyelidikan dalam sebuah truk jenis engkel bok dari Aceh yang diduga membuat narkotika golongan satu jenis ganja. Petugas pun diselanjutnya mengikuti truk dan melakukan penangkapan disampai di barang siang Bogor. Sekitar pukul 13.35 hari Rabu tanggal 31 Januari kemarin penangkapan tersebut dilakukan pada saat kupir berinisial BS akan meninggalkan kendaraan dan menitipkan kunci kepada tukang pakir. Setelah menangkap tertangkap, petugas kemudian melakukan pengelidahan truk yang dikamuklasi sebagai river truck dengan menggunakan unit K9 BRN dan menemukan bungkusan-bungkusan ganja yang disembunyikan dalam topak kemen khusus di dasar truk yang ditutup dengan plat besi. Ini yang lewat jalur darat. Selanjutnya di hari yang sama, petugas gabungan juga melakukan penyitaan ganja dan dikirim melakukan kargo benar-benar Soekarno Ata, kita 1945 waktu ini disampai kembaraan. Dari penyitaan tersebut, petugas kemudian mengamankan dua orang tersangka, Belisial IM dan SP. Tersangka SP sendiri merupakan warga binaan di rutan Kebon Baru. Kebon Waru, Bandung yang diduga sebagai pengendali dari jaringan ini. Berdasarkan informasi yang didapat, petugas kembali menyita sejumlah ganja pada hari kemarin, hari Kamis, tanggal 13 Janari 2019, di daerah Serwa, Depok, Jawa Barat. Dalam penyitaan, petugas mengamankan dua orang tersangka, Belisial AS dan AB. Ganja tersebut juga diketahui merupakan geriman dari AC melalui kargo yang telah diambil oleh salah seorang tersangka dan dibawa ke rumah di Serwa, Depok. Dari barang bukti, total berat 1,4 ton dalam muka kasus ini, beberapa barang bukti juga disita, seperti sebuah truk, satu buah backup, satu bobek, tiga kapsul, dan berat pas depot denggam, dan kasih inimitas dari para tersangka. Atas perbuatan tersangka di ancam pasal 114 ayat 2, 111 ayat 2, 132 ayat 1, dan nomor 5 tahun 2009, tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau tubuh hidup. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.